Halo co-friends, jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka langkahnya di sini adalah Bentuk persamaan yang di atas ini merupakan bentuk persamaan yang pertama Lalu yang di tengah ini merupakan bentuk persamaan yang kedua Yang paling bawah ini merupakan bentuk persamaan yang ketiga Di sini kita akan mengaitkan dua persamaan untuk menghilangkan salah satu variabelnya Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan yang baru Sehingga di sini kita akan memilih bentuk persamaan yang pertama dengan persamaan yang ketiga Kalau kita tuliskan di sini, 3x ditambah dengan y ditambah dengan 2z, ini nilainya akan sama saja dengan 8 Lalu di sini, x dikurangi dengan y ditambah dengan 2z, ini nilainya akan sama saja dengan 4 Di sini kita akan menghilangkan bentuk dari variabel z-nya Kalau kita perhatikan, di sini bentuknya sudah sama-sama 2z Dan juga di sini dia tandanya sama-sama positif Maka untuk menghilangkan nilai dari 2z-nya ini, maka cukup kita lakukan pengurangan Karena 2z dikurangi dengan 2z, maka dia akan saling menghabiskan Lalu 8 dikurangi dengan 4, ini akan sama saja dengan 4 Lalu 3x dikurangi dengan x, maka sama saja dengan 2x Lalu y dikurangi dengan negatif y, sama saja Min dikalikan min adalah plus, berarti y ditambah dengan y, maka sama saja dengan 2y Maka di sini kalau kita perhatikan, 2x ditambah 2y sama dengan 4, ini merupakan bentuk persamaan yang keempat Ternyata, bentuk persamaan yang keempat ini ada kaitannya dengan persamaan yang kedua Sekarang kita tuliskan dulu bentuk persamaan yang kedua Yaitu, 2x ditambah dengan 2y dikurangi dengan z, ini nilainya akan sama saja dengan 2 Ternyata, ada terdapat 2x ditambah 2y, yang merupakan bentuk persamaan yang keempat Sehingga bentuk ini bisa langsung kita ganti dengan nilai yang sudah kita dapatkan Yaitu adalah 4, berarti 4 dikurangi dengan z, ini nilainya akan sama saja dengan 2 Karena tujuannya kita mencari nilai z, maka di sini negatif z tinggal kita pindahkan ke ruas kanan Duanya tinggal kita pindahkan ke ruas kiri Maka di sini, z itu akan sama saja dengan 4 dikurangi dengan 2 Karena kalau negatif dipindahkan ruas, dia akan menjadi positif Dan positif dipindahkan ruas, dia akan menjadi negatif Sehingga kita dapatkan bahwa nilai z-nya ini akan sama saja dengan 2 Setelah kita mendapatkan nilai z-nya ini sama dengan 2 Maka selanjutnya di sini kita akan memilih salah satu persamaan untuk kita kaitkan dengan persamaan yang keempat ini Di sini kita akan memilih bentuk persamaan yang pertama Sehingga di sini kalau kita tuliskan X dikurangi dengan Y, kemudian ditambah Z-nya langsung kita ganti dengan 2, berarti 2 dikalikan dengan 2 Nilainya akan sama saja dengan 4 Berarti di sini 2 dikalikan dengan 2 sama saja dengan 4 Berarti X dikurangi dengan Y ditambah dengan 4, ini akan sama saja dengan 4 Maka kalau kita perhatikan, ini ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama angka 4 Artinya kalau 4-nya ini kita pindahkan ruasnya, maka dia akan saling mengurangi atau nilainya sama saja dengan 0 Sehingga 4-nya ini bisa langsung kita hilangkan, kita ganti dengan angka 0 Berarti bisa kita tuliskan bahwa X dikurangi dengan Y ini akan sama saja dengan 0 Sehingga hubungan X dengan Y ini bisa kita tulis bahwa X itu akan sama saja dengan Y Karena kalau negatif Y tinggal kita pindahkan, maka sama saja dengan positif Y 0 ditambah dengan Y, maka akan sama saja dengan Y Setelah kita mendapatkan bentuk hubungannya ini, maka kita bisa langsung mencari nilai X dengan Y sekaligus Dengan kita lihat dari bentuk persamaan yang keempat ini Kalau kita tuliskan, berarti langsung saja X ini tinggal kita ganti dengan Y Maka akan sama saja 2Y ditambah dengan 2Y, ini sama saja dengan 4 Lalu 2Y ditambah dengan 2Y, maka akan sama saja dengan 4Y Ini nilainya akan sama saja dengan 4 Sehingga kalau kita mencari nilai Y-nya, ini jelas nilainya adalah 1 Karena 4 dibagi dengan 4, ini jelas nilainya adalah 1 Setelah kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 1, maka otomatis nilai X-nya ini juga akan sama saja dengan 1 Karena nilai Y-nya ini adalah 1 Setelah kita mendapatkan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya Berarti yang ditanya adalah nilai dari X ditambah dengan Y ditambah dengan Z Maka disini akan sama saja dengan 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2 Maka kita dapatkan 1 tambah 1 adalah 2 Lalu ditambah dengan 2, maka akan sama saja dengan 4 Berarti kalau kita lihat dari opsi jawabannya, maka disini sama saja dengan B Dan ini adalah jawaban untuk semuanya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya